Weh denger ya Lo gak usah sok jagoan disini Gue yang punya kawasan ini Oke oke bre kita minta maaf Gue tandai lo ya Tandai aja Gila Udah jelas jelas dia yang sengaja tarik gas motor depan kita Kok malah dia ngotot Iya Berasa ampe dengong nih telinga Itulah pentingnya etika berkendara Semua itu ada tempatnya Udah pokoknya kita jangan terpancing emosi men Ntar yang ada gak jadi liburan Kenapa gak disikat aja tadi Em kan sudah bilang Jangan terpancing emosi Max Itu orang apa ya Ketua kelompok kali ya Ya bisa jadi Malah jadi lapar lagi nih Makan nasi tak Dari tadi jajan mulut loh ini Mending kita jadi rumah rapit apa Toyo itu ya Sambil jalan-jalan santai Nah bener tuh Siapa tau pas di jalan ketemu makanan enak Kita mampir aja ma men Eh makan mulu loh Tau tuh Awas aja kalo nanti ketemu es krim lo ngajak mampir mon Yaudah yuk berangkat Gak pantun dulu nih Oh iya Makan papaya makan coklat Muset Tuh cewek cakep bener ya Lo ngapain peta Eh mbak Kok malah ngetawain saya Yeh salah siapa ngeliatin saya terus Jadi gagal fokus kan jadinya Habisnya Cakep banget sih Halo Mulai Mulai Jangan percaya sama peta mbak Gak apa sih lo Sireng amat mon mon Ayo burulah ke buru sore nih Oh kebetulan banget dia lewat sini Emang kenapa bre Mereka yang negor gua Pas gua belayar motor di gang abu Lo tau sendiri kan Selama ini gak ada yang berani negor kita-kita Itu orang mana gak jelas berani-beraninya sama gua Yaudah ayo cegat mereka bre Woy Turun kalian semua Ngapain lagi itu orang ya Kenapa lagi bre Ngapain kalian lewat-lewat sini Ya karena jalan ini jalan umum bre Terus mau lewat mana lagi Kalian ini ya Mau jadi jagoan aja Ngapain lo negor-negor gua belayar motor Ya mohon maaf bre Itu memang berisip banget di telinga Apalagi lo sengaja belayar motor di satu titik tempat Jadi kawan gua sepontan negor lo Gua gak peduli Selama ini gak ada yang berani negor gua Kok kalian berani-beraninya negor gua Ini wilayah gua Kita udah biasa kayak gini Setau gua ini wilayah pemerintah bre Kita cuman masyarakat aja Yang saling menghargai Kalian orang mana? Kita nih dari kampung pasar 3 bre Dan kesini cuman mau liburan aja Oh Kalian dari kampung ya Gitu kok mau jadi jagoan disini Wey kita bukan mau jadi jagoan ya Cuman telinga gua geli aja Pas lo sengaja belayar motor depan kita-kita Gini aja Coba lo bayangin kalo lo di posisi kita-kita Bodoh amat Lo gak usah nasihatin gua Ini nih susahnya ngasih tau orang bodoh Yang gak punya etika Bisanya cuman motor doang Udah gini aja bre Gua gak mau memperpanjang masalah ini Gua mewakili kawan-kawan gua Gua meminta maaf ke lo Kalo kita-kita sengaja atau gak sengaja menyinggung kalian disini Dan gua juga minta lo hargai kami sebagai tamu kalian disini Kita sangat menyukai tempat ini bre Jadi kita pasti menjaga perilaku kita disini Tetep saja gua gak terima Wah kalo kayak gini ceritanya repot juga ya Terus lo maunya apa bre? Ayo kita balap aja Kalo kalian menang Gua gak bakal ganggu kalian Waduh bre Boro-boro mau balapan Kita naik motor nyantai aja Kadang masih nyungsat Apalagi kebut-kebutan Kita gak berbakat bre Kalo kalian gak bisa balap Kita aduh fisik aja Maksudnya gimana bre? Iya berantem aja Siapa yang menang? Apalagi itu bre Kita mana bisa gitu-gituan Kita-kita nih gak suka keributan bre Bre Gua mau ngomong sesuatu Apa itu? Tapi ntar dulu Suruh mereka pergi dulu Yaudah kalian lewat aja Oke makasih bre Ayo cabut bre Bre Kayaknya mereka itu dari kampung ya Pasti celun banget itu Kalo dilihat-lihat iya juga bre Iya buktinya lu ajak duel aja Mereka kagak berani Haha Iya ya Kalo gitu kita manfaatin aja ya Mumpung mereka masih disini Kita kasih pelajaran aja Mereka belum tau siapa kita Hah Kayaknya susah nih nyari rumahnya Toyo Lo gak minta Sherlocknya aja bang Nah makanya itu Nomor mereka gak ada yang aktif Padahal tadi pagi pada aktif loh Wah susah kalo gitu Mau kemana kalian? Wah elu bre Kita jalan-jalan aja bre Sambil nyari rumah kawan gua Siapa namanya? Rapid sama Toyo bre Kita kira lo tau gak? Rapid sama Toyo ya? Kayaknya gak ada disekitar sini bre Tau kalo di tempat lain Iya gue lagi nyari kawan gua itu Ngomong-ngomong kayaknya Lo habis debat sama orang ya? Iya sebelah sana tadi Emang kenapa bre? Sebenernya salah paham aja Jadi dia itu naik motor Lewat depan kita Nah pas sampe di depan kita-kita Malah belair-belair motornya itu Jadi sepontan kawan gua Negor gitu aja lah Dan kayaknya Orang itu gak terima kita tegur Orang itu memang begitu bre Biasa bikin gaduh disini Sampai gak ada yang berani sama dia Emang dia siapa bre? Dia itu ketua geng di kawasan itu Oh ala gitu ya? Iya bre Mending kalian hati-hati aja sama mereka Atau setidaknya Jangan lama-lama liburan disini Kalau seandainya berlama-lama disini Emang kenapa bre? Kalau kalian berlama-lama disini Ya kalian siapa-siapa aja lah Sama berlaku mereka Karena kebanyakan orang sini juga Pada enggan untuk menegurnya Kalau boleh tau Emang apa yang mereka lakukan bre? Ya banyak bre Kadang malat Kadang nantangin orang Oh pantas aja Tadi kita ditantangin berantem Nah makanya itu bre Mending kalian netral aja Jangan ngelawan mereka Kalau mereka ngapa-ngapain Terus selain itu apalagi Yang sering mereka lakukan di kawasan itu bre Yang bikin orang-orang sekitar geram itu Ya kalau pas tengah malam ya Mereka sering ngadain balap Mana orang lagi tidurnya nyenyak lagi Tapi ya itu Gak ada yang berani negur mereka bre Oke lah bre Thanks infonya Terus kalian mau kemana lagi ini? Kayaknya kita balik ke kontrakan lagi bre Lagian udah sore ini Gak jadi nyari kawan lo itu Kayaknya besok aja bre Ini juga udah sore Lagian juga nomor mereka gak ada yang aktif Yaudah kita cabut dulu bre Oke oke Gua baru tau Ternyata tempat itu rawan juga ya Kayaknya gua harus pantau nih Ternyata tempat itu Terima kasih exclusion ya